Rema hari ini, Filipi 3 ayat 10 Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Di Indonesia, surat kuasa menjadi salah satu senjata dalam mempertahankan hak Surat kuasa yang memiliki materai dan tanda tangan yang sah di atasnya Memberikan kuasa dan otoritas kepada nama yang tercantum sebagai penerima kuasa Untuk menjalankan isi surat tersebut Semahalnya dengan hubungan kita dengan Tuhan Sang empunya kuasa Bila kita memiliki hubungan baik dengan sang empunya kuasa Hidup kita pasti dilindungi dan dituntun seturut dengan rancangan indahnya Kita tidak hanya dibawa mengenal kasihnya yang luar biasa Tetapi kita dapat mengalami kuasa kebangkitannya yang sungguh amadasiat Dunia boleh bergoncang, tetap ingatlah akan kebenaran ini Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya yang tertulis di dalam Alkitab Oleh karena itu, mari terus bangun hubungan intim dan pelajari dengan sungguh-sungguh perjanjian Tuhan dengan kita Melalui pembacaan firman Tuhan, peribadah, bundok daud, doa puasa dan lain sebagainya Tuhan Yesus memberkati Apakah Anda percaya surat kuasa dari Tuhan adalah firman Tuhan? Langkah apa yang akan Anda ambil setelah mengetahui kebenaran firman Tuhan ini? Komitmen apa yang Anda ambil untuk mengenal dia, sang empunya kuasa? Terima kasih Tuhan Hari ini kami belajar bahwa firmanmu ajaib Firmanmu adalah surat kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami Kami mohon ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh membangun hubungan baik kami denganmu Singkapkan mata hati kami Supaya kami mengerti rancangan dan kehendakmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Surat kuasa hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan baik dengan sang empunya kuasa Terima kasih telah menonton!